Anjing Abbas Anjing Abbas adalah jenis anjing besar yang berasal dari dataran dan daerah pekunungan Turki Barat. Abbas diciptakan 3000 tahun yang lalu. Anjing Abbas memiliki bulu tebal, tahan air, dirancang untuk hidup di lingkungan yang dingin dan kasar. Anjing Abbas jarang dipelihara sebagai hewan peliharaan rumah dan lebih sering sebagai anjing pekerja, khusus untuk menjaga domba, kambing, sapi, kuda, ilama, apakah, dan hewan ternak lainnya. Anjing Abbas dapat mencapai ketinggian 28 hingga 32 inci dan berat 75 hingga 140 poin. Anjing Abbas berwarna putih dengan mantel ganda. Lapisan bawah padat dan lembut, sedangkan lapisan luar adalah lapisan sedang atau panjang. Bulu warna putih dipilih dengan sengaja agar sesuai dengan warna wall, domba, dan menghindari potensi kebingungan dengan serigala dan predator lainnya. Anjing Abbas memiliki kepala besar, mata berbentuk almond, telinga berbentuk V dengan ujung agak bulat dan rahang yang kuat. Anjing Abbas memiliki leher pendek, tubuh yang kuat, kaki yang panjang, dan kaki yang tebal dan empuk dengan jari kaki yang besar dan melengkung. Ekornya melengkung dan ditutupi bulu yang panjang dan berbentuk. Anjing Abbas adalah anjing penjaga yang sangat populer untuk ternak di Amerika Selatan dan Colorado, karena indera pendengarannya yang tajam dan kemampuannya untuk dengan mudah mendeteksi koyot dan beruang. Anjing Abbas adalah hewan yang sangat cerdas, tetapi tidak cocok untuk pemilik yang tidak berpengalaman. Dibutuhkan pemilik yang tegas dan percaya diri yang dapat mengatasi sifat dominan dan agresif dari jenis ini. Anjing ini paling baik untuk anak-anak di atas usia 8 hingga 10 tahun. Anjing Abbas adalah hewan yang sangat berani, yang akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi kawanan dan keluarganya. Anjing Abbas adalah hewan independen dengan naluri pelindung yang kuat, yang memungkinkan pengenalan cepat terhadap potensi ancaman dan memastikan reaksi cepat dalam kasus darurat. Anjing Abbas sangat curiga terhadap orang asli di rumah. Anjing Abbas dapat disimpan di dalam atau di luar rumah, tetapi ia lebih suka halaman belakang, terutama di daerah pedesaan dan semi-pedesaan. Anjing ini membutuhkan jalan-jalan panjang setiap hari dan ruang yang cukup untuk berlari dengan bebas. Anjing Abbas mempunyai naluri keibuan yang kuat, sering mengambil bagian dalam membersihkan domba setelah lahir. Bersama dengan Kangal, anjing Abbas digunakan untuk menciptakan anjing Gembala Anatolia. Anjing Abbas memiliki umur rata-rata 10 hingga 11 tahun. Sub indo by broth3rmax